Empat mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo menjadi saksi persidangan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam keterangan saksi, anak sulung SEL kerap menggunakan anggaran negara untuk pengobatan dan perawatan skin care dengan beban biaya yang dipinjam dari vendor. Pertanian Syahrul Yassin Limpo Yassin Limpo diungkap setelah ia mengajukan tiga pertanyaan kepada empat saksi bekas bawahannya. Saksi admin keuangan, subkoordinator rumah tangga, pimpinan kementan Aris Andrianto mengungkap Putri Sulung SEL Indira Cuntatita Syahrul diduga kerap menggunakan anggaran kementerian untuk pengobatan dan perawatan kulit skin care. Ironisnya anggaran negara yang digunakan Putri Sulung SEL dibebankan melalui biaya yang dipinjam dari vendor. Sementara itu saksi subkoordinator pemeliharaan biro umum dan pengadaan kementan Ignatius Agus Hindarto mengungkap SEL pernah menggunakan anggaran renovasi rumah dinas Penteri untuk memperbaiki rumah pribadinya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian di PNTP Kor, Jaksa menghadirkan empat saksi. Jaksa mendakwa SEL melakukan pemerasan dan gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah bersama dua anak buahnya. Dari Jakarta, Esra Ambaritai, Miyasin, dan Pandu Priway News melaporkan. Sementara sidang lanjutan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar pengadilan TIPKOR Jakarta Pusat hari ini. Sidang beragendakan mendengar keterangan saksi Jaksa KPK. Empat saksi yang diperiksa merupakan penjabat Kementerian Pertanian termasuk Direktur Pembenihan Perkebunan Gunawan. Dalam sidang Senin lalu, Majelis Hakim juga mendengarkan kesaksian empat orang pegawai Kementerian. Di persidangan sebelumnya, SEL disebut menggunakan hal dana hasil korupsi untuk kepentingan pribadi dan juga keluarga. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kami telah terhubung dengan rekan kami, Nisa Sahib yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nisa, seperti apa? Apakah ada keterangan terbaru dari para saksi yang dihadirkan pada saat ini? Silahkan, Nisa. Baik, Nata dan juga pemirsa sidang lanjutan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali bergulir di Pengadilan TIPKOR Jakarta Pusat. Sidang kali ini masih sama dengan agenda sidang sebelumnya yakni keterangan para saksi dari lingkungan Kementerian Pertanian. Saksi hari ini diantaranya adalah Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan, Gunawan, Sekretaris Direkturat Jenderal Prasarana dan juga Sarana Pertanian Kementan, Hermanto, dan juga Kasubat Tata Usaha dan juga Rumah Tangga Kementan, Lukman Irwanto, dan juga Bendahara Pengeluaran Direkturat Jenderal Prasarana Pertanian yakni Puguhari Prabowo. SYL tampak hadir pada pukul 10 pagi dengan menggunakan pakaian berwarna oranye dan juga dengan kehadiran para saksi ke ruang persidangan. Sedangkan fakta tentang aliran dana korupsi mentan juga tercuat di persidangan sebelumnya yakni aliran dana disebut menggunakan dana hasil korupsi untuk kepentingan pribadi, keluarga, agama, dan lain sebagainya. Dan sebagai informasi, SYL didakwa dikarenakan melakukan pemerasan kepada bawahan dan juga melakukan gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. SYL didakwa bersama dua mantan anak buahnya yakni Sekjen Kementan Nonaktif, Kasdi, dan juga Direktur Kementan Nonaktif, MHTA. Kasdi dan MHTA ini diketahui diadili dalam berkas perkara terpisah. Dan dalam persidangan hari ini, saksi Hermanto mengatakan bahwa adanya iuran di setiap kegiatan Syahrul Yassin Limpo ke luar negeri dan nilainya bervariasi mencapai 1 miliar rupiah. Dan sampai saat ini persidangan masih berlanjut. Nata kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nisa Sahib atas informasi yang disampaikan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa sidang lanjutan, Pegiat Media Sosial Palti Huta Barat digelar dengan agenda keberatan terdakwa di pengadilan negeri Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kuasa hukum, Palti meminta hakim untuk menggugurkan dakwaan. Terdakwa Palti Huta Barat kembali menjalani persidangan dengan agenda membacakan nota keberatan atau eksepsi di pengadilan negeri Kisaran, Asahan pada selasa siang. Kuasa hukum Palti Huta Barat meminta kepada hakim untuk menggugurkan dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelumnya pada sidang kedua, Palti Huta Barat didakwa pasal berlapis Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE atas postingannya di media sosial. Sidang akan dilanjutkan pada selasa depan dengan agenda tanggapan jaksa atas keberatan terdakwa. Jadi ditatang kembali ini bisa diselesaikan melalui misalnya jalur restoratif justis. Artinya kan kita melihat bahwa pidana itu tidak harus langsung dikedepankan, tapi pidana itu jalan terakhir. Januari lalu, Palti Huta Barat diketahui memposting ulang video berjudul rekaman bocor percakapan sejumlah pejabat batubara yang dinarasikan memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ayus melaporkan. Pemirsa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali alias Gus Muhdor akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka dengan dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Usai diperiksa, Muhdor resmi ditahan oleh KPK. Setelah dua kali mangkir dari panggilan KPK, akhirnya Gus Muhdor nampak hadir di gedung merah putih KPK Jakarta dengan mengenakan pakaian dan topi serba hitam. Kehadiran Gus Muhdor guna memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pacak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut merupakan kesempatan bagi Ahmad Muhdor untuk menjelaskan persoalan dugaan korupsi yang membelitnya di hadapan penyidik. Tidak di dalam korupsi, karena merugikan masyarakat kelas, tidak ada satu masyarakat kelas, tetapi seluruh masyarakat Sidoarjo menjelaskan persoalan dugaan penyidik. Sementara di halaman depan gedung KPK, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo dan BPH Damar Indonesia mendesak Gus Muhdor ditahan. Masyarakat juga menyoroti adanya sejumlah pihak yang diduga melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus tersebut. Ini dengan tiga tuntutan. Yang pertama adalah kami meminta KPK untuk melakukan penahanan terhadap Gus Muhdor, yang kita ketahui sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK sebagai tersangka. Yang kedua, kami juga meminta agar KPK melakukan pengusutan lebih dalam terkait kasus ini, termasuk mengusut kepada pihak-pihak yang ada di lingkaran bupati. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor telah menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 16 April 2024 silam. Pasca penetapan sebagai tersangka, Ahmad Mudlor langsung mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang praperadilan tersebut akan berlangsung pada Senin 13 Mei mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Rama Romadona, Yudi Richard melaporkan.